Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Defni meninjau kondisi pasien demam berdarah dengi DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan selasa siang. Jumlah kasus DBD di Kota Tangerang Selatan meningkat selama tahun 2020, yaitu mencapai 87 kasus dan 2 diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan data terakhir jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan mencapai 87 orang, yaitu 29 pasien di Januari, 41 pasien di Februari, dan 17 pasien di Maret. Dari 87 pasien tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia. Guna memastikan sejumlah pasien DBD dalam kondisi membaik, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Defni meninjau langsung pasien DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan selasa siang. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Defni mengatakan saat ini jumlah pasien DBD yang masih melakukan perawatan khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 13 pasien DBD. Alhamdulillahnya yang dirawat di sini ini sudah ditangani terlebih dahulu di tingkat puskesmas, itu yang penting buat kita. Karena mekanisme kita seperti itu, UHC yang dibayarkan oleh Pemkot itu, mekanismenya adalah dulu tindakan pertama di puskesmas, kemudian baru dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. Jadi tinggal sekarang ini tinggal 13, tinggal 13 orang dari 17 yang sakit, jadi yang 4 sudah pulang dan ini beberapa juga nanti bisa pulang lagi. Menurut Benyamin, meningkatnya jumlah kasus DBD terjadi di daerah ini disebabkan oleh cuaca ekstrem yang terjadi selama 3 bulan pertama di tahun 2020. Untuk itu, guna mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut, warga diimbau untuk terus berpelaku hidup bersih dan sehat.